Pemirsa kami awali Metro hari ini dengan informasi berikut ini hasil tes lie detector atau uji kebohongan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap AA yang diduga terkait dengan pembunuhan Angeline menunjukkan adanya kebohongan. Temuan tersebut ditegaskan Kabit Humas Polda Bali, Kombes Pol, Heri Wianto di Polda Bali, Selasa. Heri menegaskan setelah diperiksa Senin kemarin hasil tes lie detector menemukan adanya kebohongan bahkan tidak sesuai dengan hasil penyidikan. Meski ditemukan banyak kejanggalan dalam pengakuan AA, Heri Enggan untuk menyebutkan detil kebohongan AA. Hasil tes kebohongan tersebut nantinya akan menjadi bahan penyidikan kasus pembunuhan Angeline agar bisa segera terungkap. Kita sudah lakukan pemeriksaan, kita sudah pemeriksaan dengan menggunakan lie detector dan kita sudah mengetahui hasilnya. Dan ada beberapa yang memang ada kesenderungan untuk jawaban-jawaban yang tidak sesuai atau berbohong. Tetapi ini menjadi konsumsi kita di dalam penyidikan kita.